Sama, terus seringnya. Ya mungkin karena sering berdua kali ya. Sering jalan jauh. Ya begitu dah. Mas Dini sebagai adik ini sebenarnya kecewa nggak sih sama Ayus? Ya kecewa sih. Kesian sama orang tua juga. Bagi seorang adik aja deh doanya mungkin apa? Doanya aja biar normal lagi semuanya. Biar balik lagi kayak dulu. Misalnya juga biar kita ngelepaskan Ayus ya. Ya biar normal lagi kan semuanya. Biar artinya udah ada pengakuan dari Ayus ya soal Nisa ke keluarga gitu. Kalau keluarga tau nggak sih Mas? Udah, udah tau semua sih. Tapi kalau pengakuan dari... Kak Ayus sendiri? Tapi nggak penain sih, nggak pernah nanya-nanya. Sosok nggak berani. Tapi Ayusnya lebih ke Nisa ya daripada ke istrinya ya? Iya, iya. Tapi keluarga kecewa nggak Mas dengan sikap Mas Ayus? Ya kecewa sih, kecewa. Berarti sempat disidang keluarga atau gimana sih? Iya, waktu itu sekali. Kapan tuh tepatnya? Udah lumayan lama sih, pada dua mingguan. Dua mingguan. Terus apa yang diutarakan sama Ayus? Sekolah saya nggak ikut, nggak ikut nimbrung. Kasian juga sama halnya. Sama halnya pasti aja. Tapi sosok Aayus yang seperti apa sih? Aayus itu? Oh baik banget. Nggak pernah macem-macem. Nyangka nggak sih? Bekerja keras di orang. Oh bekerja keras. Menyangka nggak sih? Apakah karena seringnya bekerja sama? Terus seringnya? Ya mungkin karena sering berdua kali ya? Sering jalan jauh. Ya begitu dah. Mas Dini sebagai adik nih, sebenarnya kecewa nggak sih sama Ayus? Ya kecewa sih. Kesihan sama orang tua juga. Konakan juga ya? Iya. Apalagi sama anaknya. Mas pada kecil. Terakhir Aayus datang ke rumah? Kapan? Ya itu pas rame-rame ngumpul. Pas dua minggu yang lalu itu ya? Akhirnya keputusan Aayus memilih Nisa. Sampai akhirnya si... Kalau keputusan... Ah saya belum tahu. Tapi si Teteh sudah mengajukan gugatan cerai itu. Kayak Rinya? Iya. Kayak Rinya. Saya cuma lihat di itu doang di Instagram. Oh belum ada komunikasi ke Mbak Riri? Paling kakak-kakak saya yang tahu. Saya nggak tahu. Jadi melihat rumah tangganya Mas Ayus dan Mbak Riri sekarang seperti ini gimana? Sedih. Sedih ya? Sudah lama banget. Pacaran juga udah lama. Dari masih susah. Ya kesian juga sih kak Rinya. Tapi berharap balik nggak sih kak? Mudah-mudahan. Tapi masnya selama Mas Ayus bekerja dengan Sisa. Mungkin ada kecurigaan-kecurigaan. Kok nggak sama sekali juga? Terdekatan mereka apa? Tidak. Soalnya umurnya juga jauh kan. Beda berapa sih ak? Dirimu sama kak Ayus? Soalnya saya? Hah. Ini jauh. Saya anak keempat. Dari? Dari lima. Kak Ayus? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama itu Ayus. Kamu kenal? Misanya kenal? Kenal. Cuman nggak deket. Nggak deket. Nggak pernah. Dulu. Pernah sekali. Kalau dulu suka ngumpul. Mua. Menyangka nggak sih? Katanya kan udah 2 tahun ini mereka deket gitu. Nggak. Menyangka nggak sih? Nggak nyangka ya? Ya. Bisa gitu aja. Orang tua gimana? Orang tua gimana? Menanggapi ini. Sampai kabarnya sampai sakit ya? Sampai shock gitu. Iya. Shock. Namanya orang tua. Kaget kan? Setelah rame-rame berita ini udah ada komunikasi ke Mas Ayus dari keluarga? Belum. Belum ketemu lagi sih? Belum ya? Belum ya? Belum lagi sibuk juga ahalnya. Ayus juga jarang pulang juga. Jarang. Oke mungkin doanya untuk Ayus. Harapannya jangan sampai. Semoga bisa balik lagi deh sama Kary. Bisa kayak dulu lagi. Kesian anaknya. Semoga ada kecil. Harapan kamu soal Ayus dengan Nisa? Ya normal lagi kayak dulu lagi. Hanya partner kerja ya? Mengerja aja. Oke. Makasih ya. Dengan siapa Mas? Abi. Makasih ya Mas Abi. selamat ke... Amin. Terima kasih telah menonton!